Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Hari Damon di Hari Damon TV. Kali ini saya menjelaskan mengenai aplikasi yang baru di Indie Home yaitu aplikasi Mola TV App. Mola TV App adalah video platform yang juga merupakan broadcaster resmi Liga Inggris dan timnas Indonesia homemade singkat tahun 2022 nanti. Konten di dalamnya antara lain streaming lima perbandingan live premier liga setiap akhir pekan, semua perbandingan timnas Indonesia di tanah air, Garuda Selek, Piala Indonesia, dan Liga Putri. Ada aneka film Hollywood yang terkurasi dari festival film sampai ke film-film Bob Office. Kemudian ada kreasi Mola yaitu koleksi TV show produksi original dari Mola. Paket perlengganan bulanannya hanya Rp50.000 per bulan dengan sistem recurring. Aplikasi Mola TV sekarang hanya bisa diinstal di STB ke satu saja. Kemudian saya mau menjelaskan mengenai FAQ Mola TV App. Yang pertama, apakah betul Mola TV App ada di Indie Home? Jawabannya, ya betul. Mola TV App tersedia di Indie Home TV. Kemudian yang keduanya, apakah Mola TV App itu? Mola TV App adalah sebuah aplikasi berbetuk OTT atau over the top, kalau kalian familiar dengan Catchplay atau iFlick, nah seperti itu. Yang memungkinkan pengguna menyaksikan konten olahraga dan konten pendukung lainnya di STB Indie Home. Kemudian, siapa saja yang bisa menyaksikan Mola TV App? Saat ini, semua pelanggan yang menggunakan set-top box di STB 860 dan STB Fiber Home bisa berlangganan Mola TV App. Dan untuk STB yang lainnya akan segera menyusul. Konten apa saja yang ada di Mola TV App? Jadi, konten tayangan di Mola TV terbagi dalam beberapa genre. Yaitu yang pertama, Mola Movies, Mola Living, Mola Sport, dan Mola Kids. Di dalam Mola Sport terdapat berbagai tayangan langsung perbandingan sepak bola terbaik di Eropa, seperti Premier Liga atau Liga Inggris, Bundesliga, UNFL, UFA National Liga, KNVB Baker, serta pertandingan Timnas Indonesia, dan juga berbagai tayangan olahraga dunia lainnya. Di dalam Mola Movies terdapat berbagai genre film box office dan serial Hollywood, dan juga film-film Indonesia pilihan. Di dalam Mola Living terdapat berbagai tayangan lifestyle, dengan tayangan beragam mulai dari cooking show, talk show, hostel innovation, gathering, traveling show, dan lain-lain. Apakah pelanggan bisa menyaksikan konten HBO Go pada Mola TV App di The Home? Jawabannya tidak bisa. Untuk menyaksikan konten HBO, baik berupa channel maupun HBO Go, pelanggan harus subscribe paket Minipek Indie Movie 2. Kemudian, bagaimana format penayangan konten dari Mola TV App? Untuk pertandingan olahraga di Mola TV App, yang dapat disaksikan itu berupa format siaran langsung atau live streaming, maupun siaran tunda. Untuk program lainnya tersedia dalam bentuk video on demand. Apakah ada pertandingan olahraga lainnya juga yang ditayangkan di Mola TV App di Indie Home? Untuk tayangan sepak bola, saat ini yang tersedianya itu Liga Inggris ya, Premier Liga, Liga Jerman Bandus Liga, Juve Nation Liga, Krabau Cup, KNVB, tayangan tim nasibak bola Indonesia, senior dan junior, dan berbagai liga Indonesia lainnya, yaitu seperti Belgian Pro Liga, Sudamericana, Libertadores, dan lain-lain. Untuk tayangan olahraga lainnya, tersedia juga tayangan badminton, seperti PBSI Home Tournament, PBSI Thomas Ubersimulation, WWE, Smackdown dan Round, World SBK, Formula E, World Boxing, MMA, Euro Liga Basketball, Extreme Sport, Tennis David's Cup, dan lain-lain. Berapa tayangan olahraga TV App? Paket bulanan dengan harga Rp 50.000 per bulan, belum termasuk tarif PPN 10%. Masa aktif berlaku 30 hari sejak diaktifkan. Tagian pelanggan bersifat auto-recoring, billing cycle mengikuti tagihan billing Indie Home. Apakah Mula TV akan ditagihkan setiap bulan? Jawabannya ya. Harga paket yang ditawarkan merupakan harga layanan periodik, terhitung setiap bulan Rp 50.000 dan tidak dihitung prorata. Bagaimana cara registrasinya? Pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi per cash di aplikasi Mula TV App pada set-top box Indie Home, jadi harus diaktifkan sendiri melalui set-top boxnya. Bagaimana sistem pembayaran untuk Mula TV App? Pembayaran menggunakan sistem pasca bayar, di mana pembayaran akan dimasukkan ke dalam tagian Indie Home secara otomatis. Kemudian, di mana saya bisa menemukan Mula TV App di Indie Home? Aplikasi Mula TV dapat didownload di UC App Store yang terdapat di halaman APPS pada layar Indie Home TV. Bagaimana cara subscribe Mula TV App di Indie Home? Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk subscribe Mula TV App di Indie Home. Yang pertama, pilih ikon Mula TV pada menu Home APG atau pada menu UC App Store di menu Apps di Indie Home. Kemudian, install Mula TV Apps setelah berhasil, buka aplikasinya. Pada tampilan awal, klik tombol subscribe, lalu secara otomatis akan muncul halaman konfirmasi pembelian, lalu klik konfirmasi. OTP akan secara otomatis dikirimkan ke nomor handphone pelanggan yang teregistrasi dengan Indie Home, lalu tinggal dimasukkan OTP tersebut. Dan proses registrasi pun selesai. Apakah saat ini saya bisa menyaksikan konten di Mula TV App pada handphone? Saat ini konten Mula TV App hanya dapat diakses pada layar Indie Home TV. Apakah resolusi tayangan Mula App bisa disesuaikan secara manual? Nah, ya bisa. Tekan tombol panah bawah yang berada pada navigasi di remote. Lalu akan muncul logo setting di bawah timeline video. Tinggal klik tombol OK yang berada di tengah-tengah tombol navigasi. Setelah muncul pilihan resolusi video di layar, tinggal klik tombol kiri kanan untuk memilih resolusi. Lalu klik OK di remote untuk memilih resolusi yang diinginkan. Bagaimana cara berhenti berlangganan Mula TV App? Yaitu dengan bisa menghubungi ke 147 langsung atau bisa melakukan proses unsub melalui bahasa telkom. Nah, bagaimana jika ingin nobar menggunakan Mula TV? Untuk semua penggunaan konten Mula TV yang bersifat komersil harus didaftarkan kegiatannya dengan membeli paket yang sesuai atau bisa menghubungi ke call center Mula TV. Ini call centernya. Oke, itu tadi FAQ Mula TV App yang ada di Setop Box Indie Home. Sekarang kita coba ke tutorial cara instalasi Mula TV di Setop Box Indie Home-nya. Cara instal Mula TV Yang pertama, buka aplikasi UC App Store Pilih aplikasi Mula TV Pilih install Tunggu hingga proses download selesai Pilih pasang Klik open untuk membuka aplikasi Kemudian ini panduan untuk login Buka aplikasi Mula TV Di halaman Home Pilih menu Profile Nomor Indie Home akan ditampilkan di menu Profile Berikut cara berlangganan Mula TV App di Setop Box Indie Home Yang pertama, pilih konten premium Pilih subscribe to watch Yang kedua, melalui menu My Account Pilih subscription Lalu pilih paket yang akan dibeli Akan ditampilkan halaman berlangganan paket seperti di atas Pilih berlangganan Capture kode OTP yang dikirim ke nomor handphone pelanggan Inputkan kode OTP yang sudah dikirim ke nomor handphone Dan pelanggan sudah dapat menikmati semua konten yang ada di aplikasi Mula Cara mengaktifkan parental control di Mula TV Apps Yang pertama, buka My Account Pilih menu kunci tayangan Inputkan pin Kunci tayangan aktif Saat ada konten yang ada keterangan 18+, Pengguna akan diminta menginputkan pin Tinggal menginputkan pin Dan bisa di play Demikian penjelasan Mula TV Apps di Saptopworks Indihome Mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan Jika ada yang mau ditanyakan, bisa klik di kolom komentar di bawah Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan juga share jika kamu rasa video ini bermanfaat Saya Ari dari Ari Damond TV Sampai jumpa lagi Ciao Terima kasih telah menonton